Sang Sabda Menyapang, Renungan Harian Jumat 7 April 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Yuan Doi. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul, Mencintai Keberanian Sejati. Bacaan Injil pada hari Jumat Agung ini, menerangkan kisah sengsara Yesus Kristus menurut karangan Yohanes. Kisah sengsara ini berawal pada peristiwa pengkhianatan, lalu penghakiman secara tidak adil dan penghinaan, hingga wafat di Gayosalib. Di balik teks panjang ini, terdapat sebuah nilai penting yang menjadi penyempurna iman kita, yaitu keberanian sejati Yesus Kristus. Kisah sengsara ini merupakan sebuah film yang berjudul, Keselamatan Umat Manusia. Allah Bapak, Sang Suterara, mengutus Yesus sebagai aktor utama, segaligus menetapkan jalan salib sebagai kunci keselamatan itu. Memang, kita masih sadar bahwa menuju kesuksesan, pasti akan ada jalur penderitaan, kesulitan, dan tantangan berat ataupun ringan. Yesus hadir sebagai pribadi yang berani mengambil jalan salib itu, bahkan sampai wafat di Gayosalib. Dari kisah ini, kita masih sadar bahwa sejatinya keberanian itu berintensi tunggal dan utama keselamatan atau kebahagiaan sesama, tanpa menyulitkan atau menyusahkan dan mengorbankan orang lain. Di samping itu juga, keberanian bukan menjadi alasan untuk menyombongkan diri dan selalu meragukan kemampuan orang lain, melainkan terutama menjadi konsekuensi keyakinan kita pada segala kehendak Allah. Untuk melahirkan suatu permenungan dalam diri kita tentang keberanian yang sejati tersebut, penginjil Yohanes menampilkan toko Judas, Iskariot, dan Petrus. Keduanya adalah murid Yesus sendiri. Sikap kedua toko tersebut menunjukkan model keberanian yang sungguh salah, dan telah tertanam juga dalam diri kita semua. Padahal, kita terus bersuara bahwa kita adalah pengikut Kristus. Demi harta duniawi, yaitu 30 kupik berak, Judas berani mengkhianati atau menjuali dia yang disebut atau dipanggil Rabi. Begitupun Petrus, berani menyangkal Yesus tiga kali hanya karena ketakutannya akan penguasa. Padahal, dalam keseluruhan Ijil, ditampilkan kualitas iman Petrus akan Yesus. Atau, dalam konteks realitas sekarang ini. Demi mewujudkan cita-cita, kita sungguh berani mengorbankan sesama, berani menfitnah, mengolok, menipu, bahkan menjatuhkan sesama. Sikap seperti ini juga sering ditampilkan oleh para politisi. Demi memenangkan kompetisi politis, para oposan akan dijatuhkan, atau rakyat akan ditipu, atau dimanfaatkan. Padahal akhirnya dilupakan, bahkan segala hak rakyat diambil secara pandai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Seperti itulah keperibadian kita sekarang. Katanya beriman, tetapi takut mengambil tugas utama Kristianitas, yaitu mengekspresikan kasih Kristus. Katanya, menyulitkan dan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi, status pribadi, atau penuh dengan tantangan. Itulah kehendak Allah. Tetapi, akhirnya Kristus bangkit, setelah penderitaannya, kemudian dimuliakan, adalah kehendak Allah juga. Tidakkah kita yang beriman ini, berpengharapan demikian? Oleh karena itu, marilah pada hari Jumat Agung ini, tidak hanya sekadar mengenangkan kisah sensara Yesus, melainkan juga yang lebih utama adalah mulai berkomitmen menjadi pecinta-pecinta keperanian sejati Yesus Kristus. sejatinya, sejatinya menjadi pecinta berarti mengorbankan segalanya demi dia atau sesuatu yang dicintai itu. Sebab, tanpa kematian tidak mungkin ada kebangkitan, dan tanpa keberanian tidak mungkin ada perjuangan sampai kematian. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapak, dan Putera, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak, dan Putera, dan Roh Kudus, Amin. 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 Amin.